Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini rendungan kita diambil dari Lukas 12 ayat 10-15 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun segala orang Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Disini kita melihat bahwa Yesus begitu bijaksana Dan Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya bahwa mereka itu harus percaya kepada roh kudus Pribadi roh kudus yang mulia itu akan mengajar mereka segala sesuatu Sehingga seseorang yang terikat dengan perjanjian yang lama itu akan berbeda dengan seseorang yang terikat dengan perjanjian yang baru Dengan perjanjian yang baru ada roh kudus Yang akan menuntun dan memimpin orang tersebut dalam kebenaran Sehingga bahkan membela diri pun Di saat sudah hampir mati misalnya dibawa ke pengadilan Roh kudus akan mengajar dia dia harus berbicara apa Bahkan mungkin seperti Yesus Roh kudus akan menyuruh kita untuk diam Tidak membalas apapun Tidak menjawab apapun Karena Yesus juga melakukan hal yang demikian Intinya roh kudus itu akan memimpin seseorang Sehingga dia akan tahu apa yang harus dilakukan Nah melihat kebijaksanaan Yesus Maka seseorang berkata Tuhan tolong Tuhan menjadi hakim Antara aku sama saudaraku untuk berbagi warisan Ini jelas adalah orang yang dirugikan dalam perkara warisan Jadi dia berharap bahwa Yesus akan membelanya gitu Karena dalam kasus itu mungkin dia benar Dan saudaranya yang salah yang mungkin tidak mau membagi warisan dengannya Tetapi Yesus berkata Aku ini bukan perantara atas kamu Aku bukan hakim Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim untuk mengurus masalah warisan Dan Yesus menambahkan Waspada terhadap segala ketamakan Artinya tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah untuk seseorang diuntungkan secara materi Bahkan meskipun dia berhak untuk menerima materi tersebut Tetapi hal yang disediakan Yesus itu adalah hal yang rohani Bukan yang materi Jadi misalnya ada seorang percaya yang mengalami ketidakadilan dalam materi itu mungkin saja terjadi Karena itu tidak dijanjikan Yesus Bukan juga berarti bahwa kita harus mengalami hal seperti itu juga Bukan berarti kita harus dirugikan selalu Tetapi intinya Yesus ini membawa satu pengajaran bahwa Ini bukan poin utama dalam hidup kamu Harta itu bukan poin utama dalam hidup kamu Melainkan melayani Allah Melainkan roh kudus Melainkan hidup yang kekal Melainkan hal-hal yang akan datang Itu yang tidak bisa didapatkan di dunia ini Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua